Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa musallian ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Pemirsa Al-Maliki TV Yang berbahagia Alhamdulillah Hari ini studio Al-Maliki TV Kedatangan tamu Yang sangat istimewa Luar biasa Dan Viralnya gak nguati Viralnya gak nguati Dan ini suatu kebahagiaan Kebanggaan ketika STAI Al-Maliki Sebagai kampus yang Memiliki slogan Fakuh progresif Bisa menghadirkan Seorang pakarnya Pakar Core of the core Kita langsung saja Beliau adalah Gus Rumail Abbas Kita panggil Gus Walaupun sebagian Tidak memanggil Gus Gus Rumail Abbas Ini Asli dari Jepara Jawa Tengah Tinggal di Jepara Dulu Aktif di Teronggosong Kemudian Hari ini Klaten Menggeluti Akun Pamitnya Ngantor Keren-keren Namanya keren-keren Sehingga Kita juga Agak nyambung Apa maksudnya Teronggosong Sama pamitnya Ngantor Pertanyaan saya itu Pamitnya ke siapa Jangan-jangan Pamitnya istrinya Ngantor Terima kasih Assalamualaikum Gus Rumail Waalaikumsalam Gus Rumail Ripun kabar Selamat datang Gus Rumail Di Kota Tapi Terima kasih Gus Rumail ini kan Kita tahu Penggemar sejarah Pegiat sejarah Saya hanya kasih bocoran Dulu itu Prabu Haji Saka Sebelum Beliau Menjadi Raja Itu di beberapa Literasi Saya baca Pernah bertapa Di pegunungan Hiang Bontowoso Gus Pas di barat Kita ini Jadi jenengan Kesini ini Pertama masuk Ke kota Tapi Yang kedua Masuk ke Kotanya Ajisaka Gokil Pencetus Hono Coroko Gokil Kota Keramat ini Kota Keramat Dan akhir-akhir ini Disebut sebagai Kota Megalitikum Ini Bontowoso Gus Jadi keren Walaupun jenengan Harus susah payang Berapa juga Berapa jam Gus 8 jam Tapi setimpal itu Gus 8 jam yang sangat Apa ya Sangat terbayarkan Dengan situasi yang bagus Ekosistem yang enak Oh Jangan-jangan Karena jenuh di Jakarta Yang rame gitu ya Sehingga Dan Atau jangan-jangan Terlanjur nyampe kesini Dinikmati aja Bontowoso Karena gak bisa kabur ya Bontowoso punya Apa ya Tadi udah ketemu Kayi Hasan Pengasuh Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al Maliki Samuternya sangat bagus Ekosistem Bagus Tadi udah Sama Ustadz Hussein Terus Ketemu Gus Umar Juga Dari awal Pagi Berarti Pagi sampai sore Gak ada diskusi yang sia-sia Oh begitu ya Diskusi yang enak semua Daging semuanya Daging semuanya Sepanjang hari ini Daging semua Gus terima kasih Jangan sudah berkenan Hadir ke studio Al Maliki TV Dan Apa namanya Mbak Dhani Memenuhi Undangan dari ST Al Maliki Yang punya Slogan Tafako Progressive Ini Gus Sekarang ini kan lagi viral Gak tahu Viral karena Gus Rumel Yang bawa Atau memang viral Secara natural ini ya Sekarang ini kan lagi Rami-raminya Bahas nasab ya Bahas nasab Ada yang menolak Ada yang memperjuangkan Dan lain sebagainya Lah kok Tiba-tiba Jenengan yang terlibat Di nasab Itu gimana Padahal dulu kan Pegiat terong gosong Itu gimana Apa namanya Yang menjadi Alasan jenengan Tertarik Masuk ke dunia Pernasapan Apa jenengan Pengen memperbaiki Nasib Atau bagaimana Jadi nasab Ditoto Biar nasib Nasib tertoto Ini Ini baru kali pertama Saya bocorkan Khusus Sumpah SDAI Maliki Khusus Al Maliki TV Khusus Al Maliki TV Jadi Seingat saya dulu itu Kiai Imad itu kan Mengupload tesisnya Sekitar tahun 2022 Kiai Imaduddin Banten Sekitar bulan November Terus Di amplifikasi beberapa tokoh Seperti Lora Oying Kolil Kolil Terus Kang Safi Kasim Itu tangga saya itu Kang Safi Kasim itu Ya Di Cokro TV Sama di Giltime Terus Makin kesini itu Tidak begitu saya perhatikan Karena itu kan isu yang Saya kira Di Twitter Ekosistem saya di Twitter Gak begitu banyak Membicarakannya Bahkan tidak ada yang Membicarakannya sama sekali Barulah setelah puasa Saya ingat saya Ada video dari Seseorang Yang dikirimkan ke saya Banyak komentar Yang tidak menyenangkan Sudah ada isu-isu rasial Di sana Sudah-sudah Ada apa ya Sentimen rasial juga Ada perpecahan Ketika aku melihat Perpecahan itu Atas nama durungan Seorang yang Perasa sayang Dengan negara ini Dengan Indonesia Yang selalu memperjuangkan Harmoni Selalu memperjuangkan Toleransi Apalagi saya kan punya Dedikasi yang Semoga saja Dikabulkan oleh Tuhan Amin Untuk Memberikan wacana Tentang perdamaian Akhirnya itu terlibat Karena Sudah Saya melihatnya Sudah tidak sehat lagi Banyak orang yang bicara Tentang isu Ini budak Arab Ini budak Yaman Ini pribumi Harus ada pemulangan Dan macam-macam Nah itu dari sana Saya membaca akhirnya Yang dulu tidak pernah Saya dapatkan Akhirnya saya download Tulisannya Apa Kiai dari Banten Dari Banten itu Saya baca Saya telah Awalnya saya baca Satu kali Terus saya baca Padahal tebel tulisannya itu Terus ya Sempat-sempatnya baca Karena waktunya cukup banyak Oh Waktu nganggur saya Kadang-kadang Karena Lebih pengangguran Pengangguran Akhirnya saya baca Ada beberapa Yang bisa dikritisi Dari metodologinya Ada beberapa hal Yang mungkin Konklusinya Tidak sesuai Dengan kaedah-kaedah Ilmiah Yang seperti saya kini Sebagai sejarawan Nah dari sana tepat Ketika muncul Isu rasial Muncul isu-isu Yang tidak enak Saya merasa Punya tanggung jawab Untuk terlibat Membicarakan hari yang sama Motivasi saya itu Jadi diantaranya Untuk menjaga Harmoni Memang harus ada yang Bicara tentang Konsep nasab ini Tema nasab itu Harus ada orang yang Bicara tentang Kontes yang lebih besar Satuan Misal Tidak ada Hal yang Lagi relevan Tentang Demarkasi Ini peribumi Dan ini Orang lain Gak boleh ada Untuk kontes sekarang Demarkasi itu Harus dihapus Karena kita sudah Menjadi bagian Dari bangsa Indonesia Betul Dan tidak relevan Gak ada relevansinya Lagi kita bicara Ini peribumi Dan ini non-peribumi Gitu Keren Keren Emang ide dasar Dari Gus Durian Jadi mulia sekali Cita-cita Terima kasih Jadi dalam rangka Untuk Merawat Harmoni bangsa Ternyata Gus Apa namanya Gus Rumel Yang biasanya Terong Gosong Itu harus Turun gunung Untuk Cawi-cawi Di dalam dunia Pernasapan Terus Pernasapan Ini kan Nasab ya Masalah nasab itu Itu kan Butuh disiplin Ilmu sendiri Kemudian Butuh akurasi data Itu komponen-komponen Data apa Yang bisa Membantu Sebuah nasab Bisa menjadi Akurat Autentif Itu apa Gus Pertama gini Dalam ilmu sejarah itu Saya baru tahu Ternyata Ketika membaca Beberapa tesis Dari Azarkan Salah satunya Saya melihat Fakta bahwa Ilmu nasab Itu masuk Dari bagian Rumpun sejarah Kebetulan Saya di sejarah umum Terus Spesifikasi saya Untuk resolusi konflik Itu sangat terlalu Untuk nasab seperti ini Karena sudah ada Isu-isu rasial ya Nah ketika saya melihat Mempelajari secara cepat Konsep nasab Bagaimana cara mereka Mengisbat Nasabah Mengisbatkan Sisi-sisi seseorang Bagaimana caranya Saya berusaha Untuk Melogikakan hal itu Dalam Sudut pandang Seorang sejarah Saya sepakat Dengan Kiai dari Banten Yang membatalkan Nasabnya Bahalawi itu Bahwa Membutuhkan sumber Sejaman Untuk mengonfirmasi Seseorang Jadi sepakat Saya sepakat Memang itulah Sudut pandang Itu standar Ilmu nasab Sejarawan modern Karena kita tidak bisa Mengkonfirmasi sesuatu Jika tidak ada bukti Sejaman Itu salah satunya Nah ketika ada peluang Untuk meragukan Silsilah kabilah Yang sedang viral Sekarang itu Nah celah disana Seharusnya Menurut saya Itu menjadi pertanyaan Tesis Jadi Kalau misalnya Kita bikin skripsi Atau disantensi Atau tesis Kita akan berusaha Mengumpulkan terlebih dahulu Latar belakang Latar belakangnya Ada orang yang Bernama Ubedillah Anaknya Ahmad Al-Muhajir Tapi Dari sepanjang 550 tahun Namanya tidak pernah Disebutkan Yang paling pertama Di dalam Beberapa literasi Literatur Nah di kajian pustaka Orang yang menyebutkan Kali pertama adalah Sekitar tahun 732 Yaitu Al-Janadi Padahal Orang yang sedang Dicari itu Terpaut berapa tahun Itu 550 Kalau misalnya itu Sampai ke Abad Alias Sakran Menyebutkannya Berarti 550 Ada problem Di sana Dan Kayak dari Bandar itu Tepat Mempertanyakan hal itu Bagi saya Seharusnya itu Menjadi pertanyaan Tesis Yang harus Dijawab Siapapun Pengeliti Bukan langsung Menjadi Jawaban Tesis Atau kesimpulan Tesis Gitu Komponennya kan Sebenarnya Kalau menasap Surah Atau tasamu Kepopuleran Di masa itu Diakui Ulama nasab Itu sebenarnya Komponen yang cukup Untuk mengisipatkan Kabilah seseorang Nah Surah itu cukup Gus Surah cukup Tidak membutuhkan Manuskrip Atau catatan Catatan keluarga Yang kemudian Diwariskan Turun-temurun Atau bagaimana Dalam buku manual nasab Catatan Silsilah keluarga Atau manuskrip Itu masih Sakih Hanya saja Tidak diberikan Definisi tersendiri Apakah Harus sejaman Atau tidak Tapi dalam Kacamata sejarah modern Memang harus sejaman Itu harus diakui Itu yang membutuhkan Data yang sejaman Itu bentuk buku Apapun Bukti material Apapun Entah itu bentuk surat Atau itu bentuk Kayak semacam Apa ya Batu nisan Batu nisan bisa Batu nisan bisa ya Itu kan Sawahid Hajariyah Terus ada Sawahid Hajariyah Bukti-bukti Dari bebatuan Terus ada tulisan Di prasasti Terus ada masjid Yang dibangun oleh Seseorang Yang itu populer Di masanya Itu cukup Jadi materi Bukti materialnya Jadi tidak harus Berupa buku ya Tidak harus berupa buku Kekeliruan orang-orang Yang membatalkan itu kan Mereka menagih Buku Nasab Di sejaman Nah bagi perspektif Seorang sejarawan Macam saya itu Tidak harus Karena kalau Sejarah itu memang Menjadi dasar utama Ilmu Nasab Contoh Ketika saya menyebutkan Fulan bin Fulan bin Fulan Orang yang membaca itu Tanpa mengetahui ilmu sejarah Itu tidak akan bisa Membasakan Jadi Seperti kata Al-Janadi Laulat tarikh Lajuhilatil ansab Wanda rosatil Wanda rosatil Apa ya Dual kalau gak salah Berarti Laulat tarikh Lajuhilatil ansab Dari sini kita bisa tahu Kalau orang tidak memiliki Ilmu sejarah Tidak akan tahu Yang namanya Silsilah atau nasab Jadi ilmu nasab itu Perlu ditopang Dan sangat ditopang Usulnya Oleh sejarah Kalau misal Boleh memberikan logika Ilmu nasab itu buruk Usulnya itu ya Sejarah itu Sejarah Kalau tanpa sejarah Nasab Semua nama yang dituliskan Silsilahnya Hanya nama-nama biasa Yang tidak bisa dipahami Ini siapa Gitu Kekeliruannya disanya Orang-orang yang menggunakan Buku nasab Sezaman Agak susah Kalau misalnya mencari Hal seperti itu ya Dan saya yakin Tidak hanya Kiai Banten itu saja Yang mengetahui Ulama zaman dulu pun tahu Kalau Namanya Imam Ubaidillah Dan Ahmad al-Bungadir Yang punya anak Alwi, Jadid, dan juga Basri Itu ditulis Semuanya sudah tahu Tapi kenapa mengisbat Karena di populer Kepopuleran di masa itu Bani Abu Alia Alwi Atau Ubaidillah itu Memang sudah populer Di Yaman Buktinya bisa kita cari Dan ini kebetulan Saya dapat Bukti materialnya Itu dari Isnat Jadi ada beberapa kitab Ternyata Islam itu Memiliki Intelektual ya Kesarjanaan Muslim Di Limur Tengah itu Ternyata Mewariskan Ilmu Mewariskan Sunan Turmuzi Mewariskan Hiljatul Awliya Saya dapat dari sana Mewariskan Soheh Muslim Itu ternyata Dari pundak Pundak Kesarjanaan Di masa lalu Jadi Korotu Al-Hazza Sambi Tuh Hazza Ajazani Itu kan Bukti bahwa Kitab ini Diwarisi dari Kesarjanaan Di masa lalu Nah dari sana Saya menemukan Beberapa nama Yang terindikasi Alawi Dan juga Bajadid Atau keturunan Dari Imam Mbah Edillah Itu Bagi saya Pencatatan itu Seseorang itu Menjadi anak Seseorang itu Kan mendahuli Dari pencatatan Contohnya Kayak gini Waktu 2-3 Harian yang lalu Saya ngobrol Sama orang Nahu itu kan Muncul belakangan Sebelum ada Nahu Sohabat Gak pake Nahu-Nahu Tapi mereka tahu Kalau Isen Makul Kalau Saya orang Madura Gak harus Buka kamus Madura Betul Makanya dari sana Pencatatan Itu pasti Mengakhiri dari Kejadian Orang menjadi Anaknya siapa Fulan Bin Fulan Bin Fulan Itu kan Mendahuli dari Pencatatan Tinggal kita Mencari Sebagai penelitikan Harus mencari Pertanyaan Menjawab pertanyaan Tesis itu Sebagai Jawaban Buktinya Adalah adanya Isnat Nama itu Udah disebutkan Ketika ada Terindikasi Atribusi mereka Sebagai Asharif Al-Qusaini Saya belum Menemukan Satupun dalil Bahwa Atribusi Asharif Al-Qusaini Itu diberikan Kepada orang lain Kecuali Memang dia itu Keturunan dari Imam Ali Dari jalur Imam Hussein Imam Hussein Itulah Makanya saya Dari awal itu Merasa yakin Hipotesa saya Itu bisa menjawab Makin pendek Juga makin bagus Tinggal kita Mencari Bukti material Sejaman Yang lebih Sejaman Paling Paling pendek Makin bagus Gitu Jadi harus Paling tidak Ada bukti material Kalau kita ini Di Indonesia itu Ada istilah lontar Kemudian ada Istilah kembang Itu cukup gak Untuk data Akurasi nasab Sejarah memiliki Evaluasinya sendiri Untuk membuktikan Bahwa Apa yang menjadi Ingatan seseorang Apa yang tertulis Di dalam lotar Terus di dalam Sair Itu bermakna Atau tidak Memang butuh Istraman yang banyak Kayak semacam Sair yang Dikutipkan oleh Alia Sakran Dalam Al-Burkotul Musyikoh Ketika Ada seorang Ulama Memuji Keluarganya Ada mencantumkan Nama Ubed Al-Maimun Nabuhu Al-Maimun Ubaidun Terus Al-Burkotul Musyikoh Musyonefnya itu Memberikan penafsiran Ubed disini Berdasarkan Kitab-kitab Di masa lalu Saya pahami Sebagai Ubaidillah Yang menjadi Datuk Kita semua Memang ada Cara yang Lebih sahih Dan ilmunya Untuk Memastikan bahwa Lontar itu Sahih atau tidak Dalam Tembang-tembang itu Sahih atau tidak Banyak instrumennya Tinggal Keseriusan orang Untuk mencari Instrumen yang diperlukan Untuk menjawab itu Kalau Menggunakan Ini Pendekatan Metafisik Atau Tesawuf Atau Mokasafah Saya ketemu Jenengah Ini kayaknya Itu diterima Tidak Dan itu Artinya Si penentu Ini Masyur Bahwa dia adalah Orang Waskito Kemudian Jenengan Kayaknya Bani Masuk Komponen Piranti Untuk menentukan Bisa dipakai untuk ispat Atau tidak Sejarawan Tidak memakai Cara itu Dan saya yakin Dalam musul Pertif pun Mimpi itu Tidak bisa Jadikan dalil Mimpi juga Mimpi pun Tidak bisa Apalagi Penerangan Penerawangan Seperti Mokasafah Tidak bisa Dijadikan dalil Bisa Tapi untuk Dirimu sendiri Kalau misal Mengisbatkan Kepada orang lain Dan diumumkan Ke orang lain Menurut saya Kan tidak Saya juga Karena tidak Tidak Seperti itu Islam Berdiri Kita kan memakai Kaedah-kaedah yang sangat logik Ilmiah Dan bisa diukur Kenapa Mokasafah Tidak bisa Dijadikan dalil Karena kan Bukan Kenapa Kenapa Kasyak Tidak bisa Dijadikan dalil Dari kacamata Seorang sejarawan Karena tidak bisa Difalsifikasi Falsifikasi Tidak bisa Dikelirukan Pengetahuan itu Saranya cuma satu Bisa dikelirukan orang Sarat bisa dikelirukan Itu harus bisa Diukur Bisa dilihat Bisa dinilai Bisa dievaluasi Seperti Pekat Tulisan di dalam Sebuah lontar Itu kan bisa Kita ketahui Sah Tidaknya Dengan cara Ilmu pengetahuan Itu karena Wujudnya ada Tulisannya ada Tintanya ada Kertasnya ada Kalau Kasyak Tidak bisa Makanya itu Tidak bisa Dijadikan dalil Karena tidak bisa Difalsifikasi Gitu bagi saya Keren Jadi tetap Mengacu kepada Standar ilmiah Dan standar ilmiah Itu yang harus Bisa dikelirukan Harus Karena ilmu pengetahuan Itu berkembang Itu karena Pengeliruan Saya ingat banget Ini yang sering Saya ulang-ulang Dulu Pak Sudirman Itu kan sakit Sakit TBC Kebenaran di waktu itu Adalah memotong Satu jalur paru-paru Dan Pak Sudirman Kan akhirnya dilakukan Operasinya kan dilakukan Makin kesini kan Teknologi makin berkembang Ilmu pengetahuan Makin berkembang Apa yang dulu Dianggap kebenaran Akhirnya Diubah Disalahkan Dikelirukan oleh Jadilah kebenaran baru TBC ternyata Bisa diatasi Dengan cara Tidak harus memotong Tadi ya Bisa pengen obat serius Dan sangat intens Akhirnya kita menemukan itu Karena ada satu Yang bisa dikelirukan Bisa difalsifikasi lah Dan kasab itu Tidak bisa difalsifikasi Tidak bisa ya Otoritas satu orang Betul Untuk kesukian mungkin Bisa berlaku Tapi untuk Sifatnya Ilmiah Saya Harus aku Tidak bisa dijadikan Terus Terus Sekarang ini Lagi heboh ya Kayaknya Lagi gonjan Gancing itu Khususnya di negeri ini Gak tahu Di negeri lain ini Heboh panda Yang nasab tentang Satu klan tertentu ya Ba'alawi Itu gimana sebenarnya Menurut jenengan Dan duduk Perkaranya ini gimana Saya memang tidak Begitu mengikuti Tapi beberapa video Dari youtube Akhirnya kan saya Kumpulkan Terus saya pelajari Sejak awal Saya ngomong Orang yang ngerasa Punya Kelebihan Punya privilege Atas dasar Nasabnya Sil-silanya Itu pemikiran anak kecil Pemikiran anak kecil Kalau Membesar-besarkan nasab Membesar-besarkan Itu pemikiran Untung nasab saya Biasa-biasa aja Sudra ini Sudra swastanya Orang yang masih Merasa dia punya Privileh itu anak kecil Satu contoh Waktu kita main-main Ke Inggris Saya banyak menemukan Orang-orang Itu keturunan raja Tapi tidak memiliki kastil Ya memang Seharusnya seperti itu Kita hidup Tidak Berdasarkan Siapa yang lebih Tinggi Atas dasar Kemuliaan Daranya Itu prinsip saya Di awal Tapi kalau Di Gini Tadi kita sempat ngobrol Nasab itu kan bukan Produk demokrasi ya Iya Sebenci apapun Anda Dengan kabila seseorang Ketika semua orang Indonesia Sepakat bahwa dia bukan Keturunan si A Itu tidak bisa Karena silsilah Nasab Genealogy itu Tidak bisa Dibatalkan Atas dasar demokrasi Itu kan Dasarnya biologi Itu fenomena Biologi Dan harus diukur dengan Cara biologi juga Tapi karena itu Silsilah mereka itu Ditulis oleh orang Dan mereka menyebut Orang-orang di masa lalu Ilmu sejarah bisa masuk Saya tidak pernah melihat ini Dari sudut pandang Pembelaan Tidak pernah melihat ini Dari sudut pandang sentimen Saya melihat ini sebagai Cara dialog yang paling tepat Ketika ada sebuah Cekcok di media sosial Seharusnya dibicarakan ilmu Melawan ilmu Aklan Diaklin Tidak sampai Sampai tingkat Pembunuhan karakter Jangan Itu Kita sudah punya Kanakan-kanakan Kita punya pengalaman Yang sangat buruk Tentang hal Yang Soal Pilpres Pilpres Kadang mati-mati ya Ternyata Geletek Seperti itu Yang dirugikan itu Bukan orang lain Tapi kita sendiri Kenapa hal seperti ini Yang seharusnya Tidak begitu Diamplifikasi oleh orang-orang Jadi juga kritik internal Kepada yang pemilik Kabilah itu juga Biasanya kan orang-orang Ini kan bentuk respon Orang mendukung Tesisnya dari K.I. Banten itu Kadang-kadang kan muncul Karena emosi Emosi Punya rekam jejak Rekam jejak Punya mungkin Dendam mungkin Atas dasar Orang yang dulu Pernah melakukan Menyakiti hatiku Selalu memakai Privilege sebagai Nasab mulia Menyakiti Ketika ada Tesis bahwa Nasab mereka itu Tidak menyambung Kepada Rasulullah Akhirnya aku bersapakat Tentangnya Yang dirugikan Tentang kasus ini Bukan lain Orang itu sendiri Banyak alasan Yang bisa kita pakai Untuk membenci Bahkan kita pun Tidak perlu alasannya Untuk membenci sesuatu Tapi kalau terlalu Membenci dengan cara Yang seperti ini Yang dirugikan ya Siapa? Kita Makanya fokus saya itu Di kajian saja Di kajian ya Untuk meluruskan Nasab Autentifikasi Nasab Autentifikasi Karena sebenci apapun saya Ketika Antum adalah Minfulan Saya benci banget Dedam banget Itu tidak bisa membatalkan Tidak bisa membatalkan Bukti-bukti ilmiah tadi Betul Tentang kenasaban saya Betul Anda Fulan Gus Umar Bin Fulan Semenci apapun saya Kepada jenengkan Tetap bin Fulan Tetap bin Fulan Karena nasab itu Bukan produk demokrasi Bukan pula Produk kebencian Produk asis saya pun Iya Pun bukan Misal Saya seneng Dengan jenengkan Misal saya lebih tua Saya lebih seneng Ternyata diantara Anak-anakku Ternyata Antum Yang bukan anak kandung Anak biologi Ternyata lebih sayang Dengan saya Akhirnya saya angkat Menjadi anak kandung Itu kan gak bisa Mengangkat seseorang Yang bukan anak biologi Menjadi anak kandung Itu kan gak bisa Karena ya silsila Genealogy Bukan produk demokrasi Bukan produk yang bisa Dibatalkan lewat kebencian Yang tidak Yang tidak juga Bisa disambungkan Atas dasar kenyitaan Itu gak bisa Fakta itu Harus diterima Dengan segala konsekuensi Entah itu benci Dedam atau cinta Sebenci apapun Seseorang Terhadap orang lain Tidak akan Menggugurkan Nasab orang yang dibenci Gak bisa Harus kita terima Sebab Bahwa orang yang kita benci Itu tetap Fulan bin fulan Bin fulan Betul Keren Memang harus itu Cara kerja kita Ngelihat silsila kelan ini Biar tidak Terseret kanan kiri Betul Perkara lain kita Membenci ini Kata melakukan suatu Kali Ya kekeliruan itu Gak bisa dipenarkan Dengan kekeliruan yang lain Misalnya ada seorang Yang ngerasa Ya dari klan itu Ngerasa punya privilege Dan menggombori orang-orang Mengambil insentif Dari silsila yang mulia itu Akhirnya ada orang yang benci Terus akhirnya Saya mempersekusi Atau Membatalkan Nasabnya Terus memulak Muncul isu-isu rasio Dia keliru Itu ya Memanfaatkan Privilegenya sebagai Keturunan mulia Itu keliru Ya Tapi kan itu gak bisa Dibantah dengan Kekeliruan yang lain Kalau kebencian Dibalas Atau kekeliruan Dibalas dengan kekeliruan Pasal usulnya Kan terlalu panjang Kak Mari-Mari Kak Mari-Mari Daur malah Daur ya Bulet Gak bakal berhenti Gitu Oke Sebelum ditutup Terus ya Saya ini bertanya-tanya ya Ada Ya kita lah Bangsa Indonesia itu Kadang memang masih Takjub ya Takjub dengan orang yang Memiliki nasab tertentu Dan itu kadang efektif Untuk membawa misi Isi agama Ketika yang datang Ini adalah Keturunan A Keturunan B Pertanyaan saya Dengan sebagai Ahli sejarah Kenapa kita ini Warga bangsa Indonesia ini Sering takjub juga Dengan orang yang Nasab-nasab Seperti itu Apa imbas kolonial Terlalu lama Atau Gimana Banyak pengalaman ya Banyak sejarah Yang bisa kita pakai Untuk menerjemahkan Kenapa seseorang Bisa menghormati Orang lain Atas dasar Dia anaknya siapa Salah satu Yang pengen saya usung Itu kan teorinya Mas Aci Aci Alatas Tentang religious authority Otoritas religious Kadang kali kita Ngelihat sebuah Otoritas Itu bukan Berdasarkan dia Ini Sebagai orang Yang spesial Atas Orang spesial Dari Mungkin dari Keilmuan Tapi kadang kali Kita ngelihat Otoritas Itu kan Otoritas Sekadar contoh Saya ini Gak ngerti dokter ini Bakal bisa menyembuhkan saya Atau tidak Jadi di depan saya Saya sakit batuk Saya percayakan Kesehatan saya Kesembuhan saya Kepada dokter Seorang dokter Dia memerintahkan saya Untuk meminum obat Ini Diminum tiga kali sehari Itu bentuk otoritas Nah kadang kali Untuk konteks religius itu Otoritasnya kan agak bias Kita sering lihat Otoritas itu Atas dasar ilmu Jadi dulu itu Ada Konflik ilmu Di atas masyarakat Terus ada momen Nasab Di atas ilmu Di atas ilmu Karena itulah pentingnya Dari sebuah otoritas Jadi orang-orang Zaman sekarang Dan dulu sampai sekarang Itu memiliki definisi Yang berbeda Tentang siapa Siapa yang memiliki Otoritas keagamaan Kadang kali kita Memiliki fase Otoritas itu Harus dipegang Oleh seseorang yang Berilmu Kadang kali juga Kita melihat Otoritas itu Harus kita berikan Kepada orang yang Memiliki nasab yang bagus Tapi Kalau kita melihat Iklim modern Di zaman sekarang Meritokrasi Di mana orang itu Harus bertempat Bertempat Sesuai dengan Kemampuan yang tepat Orang yang tepat Pada tempat yang tepat Maka seharusnya Kita melihat ilmu Itu di atas nasab Sudah ada cara Yang paling tepat Untuk melihat Indonesia Itu Peradabannya Mau dibawa kemana Kecuali memang Atas dasar ilmu Dan pemilik ilmu Yang harus kita melihatkan Jadi pelan-pelan Otoritas seseorang Itu sudah tidak Berdasarkan nasab Makin ke sini Makin ke belakang Saya melihat seperti itu Tapi kalau Indonesia Masih memiliki Nantutu ulama Yang memiliki Seri mengajarkan Kemuliaan Seseorang Atas dasar nasab Ya itu sebuah tradisi Yang harus kita hormati juga Asalkan Kemuliaan itu Tidak Tidak dimanfaatkan Dengan cara yang buruk Dengan cara yang keji Dan itu sangat-sangat keliru Saya kira Kamen Sen Ya gak perlu Ajaran itu kan Sayuun ma'rufun Orang yang melakukan Menjalimi Sil silanya Untuk mendapatkan Insentif Atau mengkapitalisasi Nasabnya Itu kan sebuah kekeliruan Kita punya cara Yang beradab kok Untuk membuat Hal yang keliru ini Menjadi benar Kita punya Cara yang beradab pula Untuk mengingatkan Seseorang yang terlalu Mengkapitalisasi nasabnya Kita juga punya Cara yang beradab Untuk menegur Dan membenarkan Punya cara yang tepat Untuk Memperbaiki hal ini Saya rasa kalau kekeliruan Dibalas dengan kekeliruan Isinya tasalsul Tidak ada yang selesai Dendamnya pasti berbalas Dengan dendam yang lain Kesalahan ini Pasti dibalas dengan Kesalahan yang lain Tidak ada rampung Tidak selesai Tidak selesai Tidak mari-mari Tidak mari-mari Progresif itu Keren-keren Bisa mendatangkan Intinya inti Kalau bahasa sekarang Pusatnya pusat Dekengan pusat Bisa mendatangkan Hadratuh ini Luar biasa Jangan bosan-bosan Nanti diminta Untuk Detail lagi Karena kebetulan Bersamaan dengan Momentum Stadium General Yang diselenggarakan oleh STI Al-Maliki Koncer Bontowoso Dan beliau Berkenan hadir Walaupun harus Menempuh perjalanan Berjam-jam Tapi katanya Sampai di Bontowoso Hilang itu Terbayar Semuanya terbayar Terbayar Perjalanan yang cukup lama itu Terima kasih Terus rumah Terima kasih Selamat malam Matur sembanduun Matur sekelangkong Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Para pemirsa Al-Maliki TV Jangan lupa Terus Subscribe Like dan share Serta komen Apapun komentarnya Insyaallah Ujurumil Tidak akan ngamuk Karena dia akan Balik ke negerinya Di Jepara Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh